Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kort bukanlah bagian dari akab komersial Karena itulah, Kort sejatinya ada sebagai misi sosial kemasyarakatan Untuk individu yang membutuhkan Yang ketiga, transaksi yang mendidik Jika melihat dari sudut pandang agama Islam Tentu Kort sebagai pinjaman tanpa bunga atau riba Bisa menjadi transaksi yang aman dan mendidik bagi seluruh pihak Baik itu pihak peminjam ataupun pihak yang meminjam Yang keempat, yaitu membantu pedagangan kecil Terdapat di lingkungan sekitar, pedagangan kecil atau UMKM Masih tergendara soal dana Jadi adanya akad Kort ini membantu mereka untuk memperoleh Atau mengakses modal tanpa adanya bunga Yang kelima, membantu meringankan beban keuangan nasabah Manfaat Kort ini, kalau penting untuk meringankan beban keuangan nasabah Ketika sedang mengalami kesulitan atau memerlukan dana untuk mendesak Selanjutnya, ada beberapa syarat dan hukum kodil yang harus dipenuhi diantaranya Yang pertama adalah peminjam Yaitu muntaharit, peminjam adalah seseorang yang telah balik, berakal sehat dan tidak mahmur Yang kedua, barang atau hutang Barang yang dapat diakat salam setelahnya Barulah akad Kort sah dan barang bisa dihutangkan Ketiga, pemberi pinjaman Pemberi pinjaman seseorang yang bisa menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam Yang keempat, ijab Kabul Dalam proses akad Kort, ijab Kabul harus diucapkan dengan jelas Sehingga bisa dipahami antara peminjam dan pemberi pinjaman S, ada uang gak? Ada S, aku mau pinjam diri dong Berapa S? Aku ada peminjam, tidak kurang 2-3 Kapan itu dihukum lagi ya? Akhir tahun Itu 4 pulang ya? Yuk S Berarti saya berhubung ya Dan, kebetian, tamparan ketakakan koh Dari pombokan kakupu Bila ada isa Kata-kata kakupu A, panggung sangka Kuasa 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 Sekian pengaparan tentang akad korb dari kelompok kami Bila ada salah kata kami mohon maaf, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uy, mengerikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton